Intro Coba disini antara GLO versus Dan apakah GLO berhasil Uh nyari sekali disitu Hampir saja Mati Disini juga ada Akai Coba mengambil turtle pada Pertama ini Apakah bisa dia Apakah bisa Coba ada inisiasi turtle Bagus sekali ulti yang dikeluarkan oleh Frederick coba membuka Langsung ada inisiasi yang sangat baik Dari tim PBZ Sementara harus Tiga orang yang Harus berhasil di takedown Coba disini Frederick Coba inisiasi dari Akai Apakah bisa berhasilkan di takedown disitu Frederick Berhasil di tak mundur dia Disini Frederick Harus tumbang tampaknya Di sisi lain di tengah Ada inisiasi yang ditunjukkan oleh seorang Atlas Yang sangat baik sekali disini Langsung Coba di backup seorang Paramis Paramis haruskah berhasil di takedown dia Ada Atlas yang berusaha mengambil dan Kagura disana Kagura masih bisa Tapi masih selamat disini seorang Akai Sangat baik sekali Dari pertandingan yang tadi Ternyata Kemasing-masing Dua belah pihak Seorang Akai Masih berlari dia Tapi masih bisa kabur seorang Akai Sementara disini Kagura Coba membantu Tapi tidak bisa Frederick Haruskah bisa diambil Talke Hayabusa Tapi tidak bisa Mohon maaf Tembakan yang maut Yang sangat baik Dilakukan oleh Hayabusa Masih bisa dia Sementara Ada perbutan Tartel Yang kedua Dan berhasil diambil oleh seorang Kagura disana Tampaknya Akankah berhasil diambil seorang Hayabusa Coba ulti dari Claude Mengambil seorang Faramis disini Coba seorang Faramis Untuk lari Tapi tidak bisa Menjadikan skor menjadi 7-6 Tampaknya sangat Kesusahan sekali Melawan seorang Glow disini Sangat-sangat Merepotkan Sekali tampaknya Coba ditarik disitu Glow Sudah menarik seorang Frederick Coba ulti dari atras Dua orang pemain Langsung masuk di dalam tengah Ada Akai yang coba Menulakan Stacking Dan sangat baik sekali Tapi Berhasil Seorang Cloud Dan Kabur ya Dan Hayabusa Harus mengambil Bug biru dari musuh Ada inisiasi disitu Tampaknya disini Berhasil seorang Brody Mengambil Take Down Yang di sisi sebelah bawah Sementara di sisi sebelah tengah Ada Glow yang masuk Memasukin 4 orang Dari tim PDZ Coba seorang Atlas Dan tidak berhasil Melakukan ulti disana Sementara ada Trensia Yang coba terus Didorang oleh seorang Akai Akai bersama dengan Frederick Akai terus mendorang Tampaknya seorang Frederick Harus berhasil Di takedown oleh seorang Glow disini Sangat-sangat Merepotkan Apakah akan bisa diberikan Coba ulti dari Cloud Melakukan dia disana Cloud sudah berhasil Mengambil Tapi langsung Back dia Coba mengambil Bug biru disini Seorang Frederick Ulti dari seorang Akai Nampaknya harus Takedown seorang Cloud disana Terjepit dia Berbahaya Berbahaya Dua untuk tiga orang Sudah ada Kayabusa Langsung masuk Dan melakukan ulti Kepada Kagura Dan juga akan Kadi teruskan kembali Untuk Trensia Tapi Tidak untuk hari Sementara di sisi sebelah atas Ada pertandingan Antara Glow versus Frederick Yang sangat Masih berputar-putar Dia nampaknya Dan harus Berhasil Di takedown seorang Frederick disana Seorang Brody Akankah bisa Disini sudah ada ulti dari Akai Coba di ulti Seorang Akai Dan Atlas Melakukan ulti Cloud coba Buka juga seorang ulti Disini sangat baik sekali Dua pemain Dari TC Sport Ada inisiasi disitu Dari seorang Atlas Coba membuka Tapi ada Ulti dari Akai Yang mengajukan formasi Dari PDZ Akankah bisa Sini Seorang Trensia Dan juga Cloud membuka ulti Tampaknya disini Akan ada pertarungan Sangat berarti Dan Trensia berhasil Mengkabur dia Untuk melarikan diri Dan Frederick Coba menahan Semua serangan Dari tim TC Sport Tapi tidak bisa Seorang Dua orang Badak Disana Tidak bisa menahan Serangan dari TC Sport Ada inisiasi Lord Yang sudah diambil Tadi Sangat baik sekali Akankah bisa disini Untuk dilakukan And apakah Bisa untuk comeback Kita bisa Sama-sama melihat Ada serangan yang dilakukan Untuk mid tower Disini adalah tower terakhir Yang harus dihancurkan Menolah tim TC Sport Sementara Seorang Cloud Berhasil Memuka ulti Dan Faramis juga Melakukan seorang Ulti disitu Untuk menyelamatkan temannya Tapi seorang Atlas Harus berhasil Ditumbangkan Dan Glow Coba terus Melakukan push Kepada tim TC Sport Ada inisiasi Disitu seorang Glow Ini akan menjadikan Sangat berbahaya Kalau misalnya Yang dibawa untuk Live game Ada perbedaan Sebanyak 8 ribu Dan seorang Akai berhasil Melakukan Sementara Di sisi-sisi ini PDZ berhasil Untuk melakukan comeback Sepertinya Tanpa yang satu orang Disana Seorang dari Brody Arus Bertengkuk lutut Dan sangat berbahaya Sekali Sementara Disini Sisi sebelah tengah Sudah ada inisiasi Yang dilakukan Seorang Hayabusa Mencoba Untuk mengambil Dan sini Sebelah bawah Rezia Dan Frederic Mengambil Inisiatif Disini Ini ada pergerakan Dari Lord Yang masih Belum habis Tampaknya Dan Menghancurkan Seorang Trenzia Tapi ada Cloud Disana Yang membuka Ulti Dan Faramis Untuk Membackup Pemain Player Satu Temannya Disitu Tampaknya Memang harus Dibunuh Seorang Glow Apakah Bisa Disini Seorang Glow Untuk Mati Sudah Coba Ditunggui Seorang Frederic Dan Dipukul Dibantu Oleh Cloud Coba Faramis Melakukan Backup Tapi Tidak Bisa Dan Sekali Lagi Untuk Lord Dimenangkan Oleh Tim Dari PDZ Ini Sangat Berbahaya Sekali Menjadikan Dia Comeback Tampaknya Dengan Gold Yang Hampir Hampir Turun Nampaknya Disini Nampaknya Ini akan Menjadi Pertarungan Lord Yang Terakhir Disini Tidak Boleh Diberikan Oleh Tim Dari PDZ Untuk Mengambil Lord Keempat Sudah Ada Pergerakan Dari Akai Sendirian Dia Didepan Sana Sangat Berbahaya Sementara Disini Atlas Coba Mengunci Seorang Paramis Dan Disini Frederick Masih Manjutkan Objektivitas Untuk Menghancurkan Sebuah Lord Dan Disitu Ada Tumbang Disitu Kagura Berhasil Diambil Seorang Hayabusa Coba Ada Ulti Dari Paramis Yang Di Backup Sementara Cloud Masih Belum Lakukan Ulti Dia Dan Dia Fokus Kepada Fokus Lord Menghasilkan PDZ Untuk Mengambil Lord Yang Keempat Tampaknya Ini Sangat Berbahaya Untuk Lord Keempat Tapi Masih Bisa Dua Orang Berhasil Dari PDZ Untuk Ditumbangkan Disini Cloud Untuk Membuka Ulti Apakah Bisa Ditekdown Dia Dari Seorang Masih Bisa Tidak Untuk Hari Ini Cloud Cloud Sangat Berbahaya Dan Dia Berhasil Kabur Paramis Coba Mengambil Seorang Atlas Atlas Ingin Berkorban Untuk Cloud Demi Kejayaan Dan Tunel Bangsa Disini Ada Lord Kelima Yang Berusaha Untuk Diambil Lagi Sementara Atlas Sendirian Dia Di Sana Untuk Dimontek Bersama Dengan Paramis Masih Coba Dikejar Sementara Tensia Untuk Mengambil Inisiasi Untuk Memotong Pergerakan Sementara Ada Hayabusa Yang Coba Mengambil Seorang Kagura Lagi Kagura Harus Ditek Down Dan Juga Ada Dua Orang Untuk Ditek Down Disana Sementara Disini Frederick Masih Dinaiki Oleh Seorang Globe Disisi Sebelah Belakang Cloud Coba Diambil Tetapi Hayabusa Hayabusa Menjadikan Momok Yang Sangat Sangat Menakut Dan Meniak Terjadi Disini Untuk Satu Lagi Hampir Saja Untuk Mati Dia Bersama Dengan Frederick Frederick Seorang Diri Disini Satu Melawan Lima Apakah Bisa Disini Seorang Frederick Coba Mengambur Satu Melawan Lima Tapi Seorang Brody Tidak Mau Tahu Dia Harus Menghancurkan Tower Yang Ada Disini Dan Terjadilah GG Thank you Untuk This is Tahu Coba Coba Seorang Kari Di Take Down Seorang Link Disana Sudah Ada Inisiasi Dari Link Coba Mengambil Press Brod Dari Kari Dan Sangat Baik Sekali Ada Inisiasi Dari Estes Yang Coba Menyelamatkan Disini Sudah Ada Dua Orang Terkena Dalam Jebakan Yang Dilakukan Oleh Luoi Yang Sangat Baik Sementara Disini Glow Coba Mengambil Seorang Yove Tetapi Yove Coba Mundur Disana Akan Ada Inisiasi Untuk Turtle Yang Pertama Dilakukan Akankah Bisa Diambil Seorang Link Masih Berlompat Lompat Coba Melihat Darah Dari Turtle Yang Langsung Diambil Untuk Retribusi Disisi Sebelah Atas Ada Ulti Yang Dilakukan Oleh Seorang Cloth Nampaknya Seorang Tarit Disini Berhasil Ditek Down Oleh Seorang Link Yang Coba Dikover Oleh Estes Masih Seorang Luoi Berkabur Langsung Melakukan Flicker Kedepan Tetapi Ada Kari Yang Coba Melakukan Inisiasi Maju Kedepan Untuk Mengambil Seorang Link Dan Disini Ada Ulti Dari Yove Yang Membuka Gerbang Kematian Tapi Tidak Bisa Double Kill Untuk Kari Sangat Baik Terut Masih Tidak Mau Kabur Nampaknya Oh Sangat Baik Yove Disini Luoi Coba Melakukan Apakah Bisa Nampaknya Luoi Juga Harus Bertekuk Lutut Disini Sangat Sangat Berbahaya Sekali Seorang Link Coba Seorang Joy Melakukan Inisiasi Untuk Tartal Yang kedua Disini Sudah Ada Pentrok Yove Membuka Ulti Tapi Tidak Ada Satupun Pemain Yang Ada Disana Coba Disini Harit Untuk Mengambil Seorang Yove Yang Melakukan Ulti Tapi Untuk Lari Disini Seorang Link Harus Kabur Tampaknya Tapi Balik Lagi Ada Glow Yang Sangat Baik Melakukan Positioning Kak Ari Masih Menjadikan Momok Yang Sangat Melaku Ngeri Coba Diambil Disini Ada Perebutan Antara Terb 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 melakukan blunder nampaknya seorang diri dia nampaknya disini sudah ada inisiasi dari seorang link yang coba di backup estes coba kabur disana nampaknya dan hal-hal berhasil di takedown yove coba membuka ulti tapi kari melakukan inisiasi kedepan dan harus di takedown juga seorang yove kari disana disini kalau coba dikejar lagi seorang kari sangat berarti sekali seorang kari disini ya menjadikan kiri yang sangat-sangat kuat di sini nampaknya Oh nyaris seorang cloud berhasilkah dan berhasil dinaiki dia Oh my god nyaris double kill triple kill ya tidak ada joh ada inisiasi disitu kari lagi-lagi seorang kari ada ulti yang sangat baik ditunjukkan disini ada empat orang yang bergabung menjadi satu kesatuan estes tidak peduli tapi harus menjadikan ini Gil 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 tampaknya tim tc e-sport sangat terkesusahan di sini menjadikan skor ini akan kami jadi satu sama untuk tim PDZ memenangkan gold kurang lebih sekitar 3000 coba dihancurkan kari-kari coba mengambil tapi bisa diambil seorang cloud disana oleh harit-harit yang sangat baik sekali langsung ada ulti dan harus dilumpuhkan disini V membuka ulti tapi coba didatangi oleh seorang glow dan dia membatalkan ultinya ada inisiasi dari Lord yang sudah masuk ke sisi midline untuk tim tc e-sport harus mereka bertahan untuk Lord yang kedua ini sudah ada ulti dari harit coba dibuka disini langsung tidak pandang bulu langsung untuk mengejar untuk barat dan tower yang sangat-sangat baik menjadikan skor menjadi satu sama muda inisiasi yang diberikan coba ditarik ulti dari Vexana sementara di sisi lain di sisi sebelah bawah masih ada coba disini Vexana mengambil kuret di bagian atas gigi bersama dengan rim berusaha untuk mengupayakan sementara sudah ada bekatan langsung dari empat pemain dari tc e-sport coba diambil inisiasi langsung melakukan ulti ke depan coba langsung berakhir mereka bertiga selamat kah ada Vexana yang sudah setengah darah sangat berbahaya sisi sebelah bawah ada glow yang masih menghambur-hambur coba satu melawan dua disini glow berbahaya 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 sekali Hanzo harus berhasil di takedown dia dibawah saat ini masih ada pertarungan langsung lapu-lapu membuka ulti coba langsung dihajar di backup bersama dengan Vexana glow masih bertekuk mundur tapi coba dilawan tiga orang pemain langsung berhasil dilumpukan akankah bisa coba lapu-lapu dan dapat dipastahkan seorang lapu-lapu seorang SS meninggalkan bisa satu pemain coba di inisiasi seorang wow hampir mati langsung memati disitu bener-bener ya seorang Hanzo Halo sangat-sangat berbahaya sekali disini Hanzo bisa menahan intik-intik di sini di sisi sebelah atas tampaknya seorang glow harus bertekuk mundur sementara di setengah berhasil dihancurkan ini sangat menjadikan nightmare buat tim PC sport berbahaya tapi masih bisa clean masih bisa membunuh disana sementara Lord sudah berhasil spawn seorang Hanzo sudah ada inisiasi yang di depan langsung kepedalam Brody Brody nampaknya harus ente dia di sini satu orang pemain lagi yang harus pergi meninggalkan apan pertandingan tapi dibayar dengan kematian dari seorang glow tapi hapu-lapu juga harus meninggalkan apan pertandingan sementara coba seorang Hanzo masih saja dengan bayangan mautnya tiga melawan dua satu dan harus mati seorang Hanzo menjadikan ini nampaknya akan KDN untuk tim PC sport melaju ke babak selanjutnya good game well play pong TCE sport 친구� ini untuk menjadikan deskampuran